Halo Sobat Globy, episode Youtube kali ini ada lukisan yang bakal kita buat. Lukisan ini dari salah satu seniman terkenal yang berasal dari Perancis. Ada yang tau gak nih Sobat Globy? Yap, bener Oscar Claude Monet. Nah, Claude Monet ini menuangkan hasil karya-karyanya ke dalam aliran impresionisme. Impresionisme itu apa sih, Miss? Jadi, impresionisme adalah salah satu style atau gaya seni atau disebut juga dengan aliran seni yang menggambarkan sesuatu berdasarkan perasaan dan pengalaman dari pelukis. Kita cari tau dulu yuk tentang Oscar Claude Monet. Oscar Claude Monet atau yang biasa ditanggil Claude Monet lahir di France atau Paris di kota Rulatif. Di usia muda, Claude Monet sudah menghasilkan uang loh Sobat Globy. Dia mulai menggambar karikatur dari orang-orang. Claude Monet sudah menghasilkan banyak karyanya loh Sobat Globy. Nah, yang lagi miss painting ini, yang lagi miss lukis ini adalah salah satu karyanya yang berjudul Japanese Footbridge and the Water Lear Pool yang dibuat pada tahun 1899. Lukisan ini dilukis menggunakan catunya, yaitu sebagai jenis dari Claude Monet sebagai founder of Impresionism atau penemu impressionisme. Dari banyak karyanya seperti Impresion, Sunrise, Women in Parasol, Bowling Cathedral, dan lain-lain, Japanese Footbridge and the Water Lear Pool ini adalah karyanya yang paling biasa sayi atau his favorite painting. Sobat Globy semua sudah pada cobain paintingnya kan? Ini dia hasil jadi Japanese Footbridge and the Water Lear Pool by Claude Monet.